Intro Bambang Haryo menilai ekonomi kerakyatan di pasar harus dinamis dengan memaksimalkan potensi yang ada. Pada kesempatan kali ini, Bambang Haryo melakukan audiensi dengan pengrajin di Intaku, industri tas dan toko tanggulangin untuk mendorong produksi berstandarisasi SNI. Bambang Haryo Soekartono menjadi calon Bupati Sidoarjo yang rajin belusukan ke pasar-pasar tradisional. Tak hanya ingin melihat ekonomi kerakyatan di pasar tradisional, namun juga ingin mendengar aspirasi dan keluhan para pedagang. Pelusukan ke pasar tradisional Gaban Tanggulangin, Bambang Haryo menilai pedagang sekitar 500 orang dan pembeli yang setiap harinya mencapai 2.000 orang patut untuk mencari perhatian. Pasar tidak hanya aspek perputaran ekonomi yang harus tumbuh, namun juga faktor keselamatan perlu disediakan. Dengan kondisi sebagian pasar tradisional di Sidoarjo yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran, maka pentingnya penyediaan apar. Tidak hanya itu, Bambang Haryo juga mengecek pengelolaan sampah di TPST sekitar pasar, melihat potensi daur ulang agar bisa dimaksimalkan. 80 persen sampah pasar bisa didaur ulang sehingga bisa menekan beban pedagang dalam membayar retribusi. Maka hasil dari daur ulang sampah bisa mengganti retribusi pedagang, sehingga beban pedagang akan berkurang. Sampah itu bisa kita kelola, karena yang ada di pasarnya beliau ini, 80 persen sampah itu bisa didaur ulang. Bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan pakan ternak, dan itu sangat mudah prosesnya. Ada beberapa kampung kita yang sudah melaksanakan itu. Nah ini nanti akan kita kelola seperti itu, yang kita harapkan duit daripada hasil sampah tadi, duit dari pengelolaan sampah tadi, itu akan kita jadikan sebagai pengganti daripada retribusi yang ada di sana. Nah sehingga pedagang bisa berkurang, retribusi yang dibebankan sama pedagangnya menjadi berkurang. Jadi ini yang kita harapkan duit daripada hasilnya. Sehingga pedagang bisa makmur, harga-harganya bisa diturunkan dengan adanya retribusi yang bisa diperoleh dari sampah, bank sampah tadi. Serap aspirasi pengrajin industri tas dan toko ditanggulangin yang tengah lesu karena pandemi COVID-19, Bambang Hario melakukan audiensi dengan perwakilan pengrajin. Dirinya berjanji akan mendorong produk pengrajin bisa diserap warga Sidoarjo. Kemudahan dalam permodalan melalui kredit usaha rakyat akan terus didorong. Tak kalah penting, akses pembeli bisa lebih mudah, maka akan disediakan akses komprehensif bagi pembeli saat menuju ke Intako Tanggulangin. Ini bisa kita siasati dengan cara orang Sidoarjo ini demikian banyak yang masih mampu untuk membeli tas. Tapi mereka masih membeli tas dari luar Sidoarjo. Juga dari industri besar ini, ada 950 industri menengah dan besar yang ada di Sidoarjo. Ini harus kita dorong untuk mereka bisa menggunakan produk-produk daripada Sidoarjo. Karena produk Sidoarjo berkualitas, bahkan tidak hanya nasional tapi internasional. Dan saya tadi juga akan mendorong untuk industri tas yang ada di sini bisa berstandarisasi S&P. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Bambang, dan Pak Bambang ini mungkin salah satu sosok kuta terbaik di Sidoarjo. Yang mempunyai hajat, yang mempunyai hajat, yang mempunyai satu ya. Jadi itulah beberapa persoalan penting yang saya sampaikan dan sangat urgent sekali untuk bisa dikembangkan di Sidoarjo. Karena beberapa periode yang lalu lewat begitu saja. Dengan program-program seperti yang saya sampaikan Pak Bambang, sangat realistis dan sangat baik. Dan insya Allah nanti itu bisa diwujudkan dan akan semakin memajukan masyarakat Sidoarjo. Karena apa? Apa yang beliau sampaikan tadi itu sebenarnya masalah yang real di masyarakat. Dan beliau harus mendengar masalah seperti itu dan masalah itu. Biar ketika beliau nanti mendapat amanah untuk menjadi satu yang bisa merealisasikan. Harapan saya, saya berdoa untuk Pak Bambang dan semuanya. Mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan dan dengan berbagai macam persoalan tadi, mudah-mudahan ketika beliau nanti jadi tidak berupa dan bisa merealisasikan. Kedepan, Bambang Hario akan mendorong industri tas ditanggulangin Sidoarjo untuk berstandarisasi SNI. Kualitas produk tas dan koper di Sidoarjo tidak kalah dengan produk lainnya. Harapannya para pengrajin bisa menggeliat kembali. Terima kasih telah menonton!